Polisi telah menetapkan sepasang kekasih pemeran video short di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap, keduanya telah memproduksi sebanyak 26 video porno. Bulan video porno itu sengaja dibuat untuk mencari keuntungan. Kedua pelaku yakni sepasang kekasih berinisial RTM 31 tahun dan PVT 30 tahun. Dikutipatribunjabat.id, RTM dan PVT sengaja memproduksi konten pornografi untuk dijual ke situs porno. Hal ini diungkapkan oleh Kabin Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Pol RDA, Janiago dalam konferensi PRS 5 Polda, Jawa Barat pada Jumat 19 Maret 2021. RD mengatakan setiap video yang diunggah oleh para pelaku di situs porno, maka akan mendatangkan keuntungan. Hingga kini tercatat sudah ada 26 konten video short yang dibuat oleh keduanya. RTM dan PVT pun sudah merauk keuntungan hingga 19,5 juta rupiah dari konten yang diunggah. Saat ini, kasus video short tersebut ditangani oleh Subditsi Berditeras Kim Suspolda, Jawa Barat. Keduanya juga sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, RTM dan PVT ditangkap oleh aparat kepolisian di Cipinongka, Pembatan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 18 Maret. Mereka diketahui membuat konten video porno di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat. Video berdurasi 3 menit 18 detik itu kemudian menjadi viral di media sosial. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pornografi dengan ancaman hukuman pidana selama 12 tahun penjara. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!